juga kayak tinggal ssssssss gitu kan hai kawan semua, jadi di video kali ini aku tuh bakalan bahas tentang sunscreen emang sih kemarin aku udah pernah bikin video tentang sunscreen tapi kayaknya itu kepanjangan dan informasinya tuh kayak terlalu dense gitu jadi aku memutuskan untuk bikin itu jadi 2 atau 3 part tergantung nanti hasilnya gimana jadi stay tune, ini adalah part satunya Hal pertama yang kalian perlu tahu adalah Hampir 96% orang yang mengalami penuaan dini Itu tuh alasannya cuma satu Karena matahari Kenapa? Karena sebenarnya sinar matahari itu Mengandung sinar UVA dan UVB Yang sebenarnya nggak baik Kalau misalnya kulit kita tuh terpapar UVA dan UVB ini terlalu lama Kenapa? Karena penetrasi sinar UVA dan UVB itu Sebenarnya merusak sel-sel kulit yang ada di dalam tubuh kita Supaya lebih gampang Biasanya orang-orang mengelompokkannya menjadi sinar UVA Aging Berarti sinar UVA itu berkontribusi untuk memberikan penuaan dini Dimana kalau misalnya sinar UVB itu burns Jadi UVB lah yang berkontribusi untuk memberikan kulit terkelupas, gosong gitu Sunscreen itu umumnya terbagi dua Yang pertama mineral sunscreen Yang kedua chemical sunscreen Apa sih bedanya? Jadi bedanya itu kalau mineral sunscreen Dia tidak menggunakan bahan-bahan kimia Untuk filter sinar UVA dan UVB Dimana kalau chemical ya Of course mereka pakai bahan kimia Tapi akhir-akhir ini Dengan maraknya K-Beauty Products Kita tuh seperti seakan-akan punya satu jenis sunscreen yang baru Dimana sebenarnya itu tuh adalah Asian Sunscreen Dimana Asian Sunscreen ini biasanya adalah gabungan dari mineral Dan chemical sunscreen Nah selain itu Asian Sunscreen ini juga punya teknologi filter UVA dan UVB Yang berbeda dengan negara-negara lainnya Seperti negara-negara Eropa dan negara Amerika Nah perbedaannya aku bakal jelasin di part kedua nanti ya Yang pertama dan yang paling populer adalah Banyak orang yang bilang Kalau misalnya kita pakai produk kosmetik yang ber SPF Itu tuh sudah cukup Disini aku mau menjelaskan bahwa pernyataan ini tidak salah dan tidak benar Karena sebenarnya untuk mendapatkan perlindungan maksimal Dari sunscreen yang kita pakai kita itu perlu menggunakan sebanyak setengah sendok teh Untuk seluruh wajah dan leher Terus kalau untuk seluruh badan sendiri itu kita perlu Satu gelas espresso shot Untuk meng-cover seluruh tubuh kita Dan dengan begitu kita bisa mendapatkan proteksi SPF yang maksimal Jadi kalau misalnya kalian punya sunscreen ber-SPF 30 Kalian pakai segitu kalian baru bisa merasakan perlindungan yang SPF 30 Karena kalau misalnya kalian pakai kurang bisa jadi SPFnya itu menurun Jadi 20, 25, 15 siapa tahu gitu kan Tujuan dari kosmetik yang ber-SPF itu tuh sebenarnya bukan karena Untuk melindungi kamu dari sinar matahari Walaupun banyak yang persepsinya begitu Tapi lebih ke kayak extra protection gitu It's always good to have extra protection kan Terus yang kedua adalah banyak orang yang bilang Dimana kalau misalnya kamu pakai sunscreen makin tebal tuh makin bagus Makin tipis tuh makin kayak kurang gitu Dimana pernyataan itu sebenarnya salah Karena mau pakai sunscreen setipis dan setebal apapun Kalau misalnya kamu bawa untuk beraktifitas Dia tuh lama-lama bakal hilang Kayak oh nempel di kain baju lah Atau hilang kena air waktu berenang and so on you know Jadi emang selalu direkomendasikan Kalau sunscreen tuh kamu harus pakai ulang setiap 2 jam sekali Tips untuk reapply Karena aku tahu reapply tuh Wih ribetnya bukan main Habis itu apalagi kalau kita udah pakai makeup bagus-bagus kan Terus pas gini-gini kan pasti makeupnya hilang Jadi tipsnya itu adalah yang pertama Beli spray sunscreen Jadi kalau misalnya spray sunscreen ini Aku biasanya pakai untuk reapply doang Jadi aku gak perlu ribet-ribet harus you know Oles-oles terus makeup ulang dan lain-lain Jadi sekian adalah part satu soal video ini Jadi di part 2 aku bakalan bahas soal tata cara pemilihan sunscreen Sesuai rekomendasi dari para ahli ya Kayak dokter kulit, dokter, pakar kesehatan kulit dan lain-lainnya Thank you for watching See you in my next video Sub indo by broth3rmax